Intro Sebagai kawasan purba yang banyak dicatat dalam kita Tanah Haram Makkah dan Madinah masih menyimpan banyak misteri Itu sebabnya, kali ini, aku, Samusafir, kembali bersiarah ke Tanah Suci untuk mengungkap gejak-gejak kebesaran wilayah Menggunakan Garuda Indonesia Airline, kali ini aku mendapatkan pengalaman yang berbeda Command sea kawasan Sebenarkan agar anda saja Hai sectionle kawasan UB pisa UB pisa UB pisa UB temps UB Year- coffee Al «Toれて UB Bonjourhat Kaj addressed UB richtig Girlsang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keberadaan Ka'bah di lembah ini terkait erat dengan penciptaan manusia pertama di muka bumi Adam alaih salam akibat melanggar larangan Allah Nabi Adam diturunkan dari surga ke tempat tertinggi di muka bumi tepatnya di India seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Adam diperintahkan Allah SWT untuk pergi ke lembah Makkah kisah inilah yang kemudian menguatkan riwayat Tobroni dan Abu Syaibah bahwa posisi tempat kawafnya para malaikat di langit atau yang disebut Baitul Makmur tepat berada di atas Ka'bah Timai inilah yang kemudian menguatkan akan fakta temuan geografis bahwa Ka'bah merupakan pusat dunia Aku sang musafir segera menuju kawasan tinggi di sekitar Mata tempatnya di Gunung Handaman di tempat ini terbayang olehku seperti apa dulunya posisi Ka'bah yang hanya dikelilingi lembah tanpa ada satupun bangunan di sekitarnya kisah pembangunan Ka'bah sebagai bangunan pertama di muka bumi yang sejajar dengan arsyallah benar-benar mengusik di geranku beberapa temuan ilmiah memang pernah mengembangkan jika bisa jadi benar adanya hubungan antara Ka'bah dan Baitul Makmur atau arsyallah s.w.t salah satunya temuan ilmiah Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA yang pernah merilis foto bumi yang mengeluarkan energi ke langit tanpa putus sehingga bumi seperti menggantung memang ada satu temuan fakta yang mengatarkan hati saya yang di ketika Badan Nasional Antariksa Amerika menemukan sebuah fakta saat itu astronot yang pertama kali menginjakan kaki di bulan Neil Armstrong mengungkapkan bahwa posisi bumi terlihat seperti menggantung pada sebuah energi dan secara diteliti lebih lanjut secara ilmiah posisi energi tersebut berada pada kota Mekah yakni tepatnya pada posisi Ka'bah mungkin fakta ini yang mengungkapkan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa posisi Ka'bah sejajar dengan Baitul Makmur yakni tempat tawafnya para malaikat Ya Kang Rashid ketika pertama kali Nabi Adam turun ke bumi kenapa Allah memerintahkan untuk langsung menuju ke Mekah disini ada keberkahan kita bayangkan dulu kosong lembah ini kemudian tidak ada kehidupan sehingga bahkan tidak ada air apapun kemudian tertumbuhan pun tidak ada sehingga Allah menyampaikan dalam satu ayatnya ada satu bangunan pertama kali dibangun di muka bumi ini di lembah ini yaitu Bakah yang di dalamnya adalah Ka'bah hanya segi empat itu disana Allah tumpahkan keberkahannya Imam Al-Qurtubi dalam tatu Tatiha menyampaikan bahwa Bakah disitu maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membangun satu tempat peribadatan untuk bertuafi dalam tempat itu Malaikat membangunnya itu tempat itu kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Adam Al-Qurtubi ketika beliau diberitakan kemari untuk bertuafi bertempatan di tempat itu pula garis lurus ke atas disana ada tempat toafi para malaikat namanya Betul Ma'amur satu garis lurus dari atas ke bawah dibawah adalah Ka'bah untuk toafi para manusia para Rasul dan para Anbiya di atas adalah toafi para malaikat bahkan antariksa seluruh makhluk bumi langit, planet, bumi yang memutari Ka'bah memutari sama dengan putaran orang yang tawafi tempat ini bahkan Rasul menyampaikan inilah tempat kembalinya iman tempat kembalinya nurani tempat kembalinya fitrah manusia semua manusia perlu ini bahkan disana Rasul menyampaikan satu hadis walauhi innaki lahiru ardillah wa innaki ahabu ardillah walau la'ani ukhrizdu mahrizdu demi Allah bahwa engkau adalah tempat yang dicintai Allah kalau aku tidak diusir dari tempat ini aku tidak akan keluar dari tempatmu karena tempat penuh keberkahan penuh cinta penuh kedamaian kalau seandainya aku tidak diusir mahrizdu aku tidak akan keluar dari tempat ini Rasul lahir disini dibesarkan Al-Quran turun di tempat ini bisa dibayangkan Kang Leja kenapa Nabi Adam harus pergi kemari karena itu tempat bertumpunya iman nurani dan fitrah manusia tempat kembalinya iman tempat kembalinya islam tempat tumpuannya keabadian saya kata itu Kang Leja Nabi Adam alaih salam pun pergi ke Tanah Suci Makkah dengan disertai malaikat di lembah kosong yang dikitari gunung-gunung batu Nabi Adam menyempurnakan bangunan Ka'bah yang sebelumnya sudah dibangun para malaikat Nabi Adam kemudian melakukan tawaf dan bermurajat kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya di kawasan burba yang bernama Makkah dan kemungkinan dikenal dengan nama Makkah inilah Nabi Adam bertemu dengan sang istri dan menetap mengembangkan keturunannya sekaligus mengawali kehidupan mengembang amalan sebagai halifah dan membangun peradaban manusia Sejak itulah Ka'bah Al-Mulyarofah atau Bait Wah atau Baitul Atif menjadi pusat ibadah manusia sepanjang masa menjadi tempat ibadah haji kiblat dan tempat kembali para rasul utusan Allah hingga Nabi Muhammad SAW Sejak Nabi Adam AS Ka'bah menjadi tujuan umat manusia untuk beribadah kepada Allah SWT Dengan berjalannya waktu bangunan Ka'bah mengalami perbaikan dan renovasi Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim terus menyempurnakan bangunan Ka'bah Ka'bah menjadi pusat tempat kembali para Nabi dan Rasul Setiap kali Allah mengazab kaum seorang Nabi Allah Sang Nabi pergi ke Makkah untuk berlindung di tempat suci ini Maka tak heran Ka'bah menjadi pusat spiritual para utusan Allah Dari riwayat inilah Aku Sang Musafir mencoba menelusuri jejak para Rasul utusan Allah Senar biasa menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah mereka Dan di kota Makkah aku bergerak menuju dengan Usman Sebuah lembah bersejarah sekitar 84 km dari kota Makkah ke arah kota Madinah Meski kini kondisi lembah tambahnya diretan lembah gersang kayaknya yang lain di jasir arah aku rasmi kual begitu kental di tempat ini Kang di tempat kita berdiri saat ini inilah yang disebut Wadi Usfan Wadi Usfan atau Lembah Usfan Lembah Usfan ya Lembah Usfan Lembah yang sangat penuh sejarah yang terjadi di tempat ini salah satu yang paling penting di tempat ini adalah tempat perlintasannya para Nabi dan Rasul para Nabi dan Rasul itu melalui tempat ini hampir banyak kisaran sejarah para riwayat-riwayat para sahabat menceritakan hampir 70 para Nabi melalui tempat ini ini perlintasan untuk melakukan ibadah haji kebaikullah bahkan umatnya yang dihancukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kaum Ad kaum Samud kaum Nabi Soleh para Nabinya melindungkan dirinya kebaikullah semua melaporkan diri kepada Allah karena takut dengan ajabnya Allah tijak ajaran para Nabi di Lembah Makkah pun masih terasa hingga sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW saat itu masyarakat Makkah masih mengagumkan Ka'bah dan melakukan ibadah haji sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim a.s. sekalipun terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan ibadah haji namun sejarah mencatat masyarakat jahiliya masih memuliakan Ka'bah dan menjadikan tempat untuk bermunajat kepada Allah Maka ketika Muhammad SAW diangkat sebagai putusan Allah di usianya 40 tahun Rasulullah melalui Wahyu Allah mengembalikan fungsi Ka'bah pada ajaran Nabi Ibrahim a.s. Kemuliaan Ka'bah di mata masyarakat jahiliyah di kota Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW membuat iri Raja Abraha di Yaman karena Ka'bah mampu menyedot perhatian energi bahkan ekonomi seluruh masyarakat di jazirah Arab itu sebabnya Raja Abraha membangun sebuah bangunan tinggi di kota Surah di Yaman dia berharap masyarakat Arab berpaling dari Ka'bah dan berpindah mengagungkan bangunan mewah yang dia berpindah namun mengsarakan Arab tak terusik mereka melecehkan bangunan Abraham mereka tetap menguliakan Ka'bah sekalipun berbentuk sederhana karena memiliki sejarah spiritual yang panjang itu sebabnya Abraham berang dan segera merahkan pasukan yang diperkuat dengan pasukan gajah untuk menjurkan Ka'bah dan segera merahkan 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 sadar tidak memiliki kekuatan masyarakat Arab yang karakter dipimpin Abdul Muttalib pasrah dan berpindah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengerakkan Allah tidak akan membiarkan rumahnya terhucurkan tangan tak terlalu jawab sampai kita lihat di mana kita akan dipercayang dari Allah tidak ada Allah dan berpindah kita akan membiarkan rumahnya Tidak 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah